Intro Salam, lalu lintas, aman, selamat, tertib dan lancar Para pengguna jalan yang berbahagia Kita membahas tentang over dimensi, overload Kendaraan yang over dimensi atau overload Tentu akan menimbulkan dampak yang luas Pertama tentu ketika melewati atau melintas Pada situasi atau kondisi alam yang berliku, menanjak, menurun Dapat berdampak terjadinya patah as, bahan meletus, rem bulong Kemudian tentu juga akan berdampak kepada cepat terusannya kondisi jalan Apabila hal ini terus menerus dilakukan Tentu akan berdampak bagi pengguna jalan lainnya Demikian halnya ketika melewati jalur-jalur tertentu Dengan kecepatan minimal yang harus dilampaui atau dilakukan Tentu saja kendaraan yang melanggar over dimensi Atau overloading tentu akan menurun kecepatannya Bahkan kendaraan itu tidak mampu mencapai kecepatan minimal Akan menimbulkan perlambatan Dan apa yang terjadi ketika ada perlambatan Ini berdampak juga kepada kemacetan Juga ketika terjadi permasalahan pada kendaraannya Ataupun jalan Ini juga dapat menimbulkan korban yang fatal Oleh sebab itu mari kita patuhi aturan Stop untuk over dimensi Stop untuk overloading Dan mari kita gelurakan Stop pelandaran Stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!